Shalom saudara, selamat pagi, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, kita berjumpa pada hari Sabtu ini dalam ibadah doa puasa. Saudara saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan berkata, Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibuka akan bagimu. Mari siang hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Karena Tuhan berjanji untuk memberikan segala kebutuhan kita, segala keperluan kita. Saudara hari ini mungkin kita sedang berdoa, kita sedang bergumul tentang sesuatu. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari yakini satu hal saudara waktu kita menyembah Tuhan. Mari yakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan selalu ada bagi kita. Biarlah penolong kita, biarlah ala yang beserta dengan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada kami tahu semua ini adalah bukti dari kebaikan, bukti dari penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu, kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Terima kasih Tuhan. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu, kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan, kau tempat penghiburan, bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah kau Tuhan, menara perlindungan, kau sumber kekuatan, bagi semua orang. Yang membutuhkan, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku cari wajahmu, kau cari wajahmu, temukan kasihmu, kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. 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 Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan Terima kasih Tuhan, sungguh indah kau Tuhan Penuh kasih dan sayang Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka Sungguh indah kau Tuhan Benara perlindungan Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan Terima kasih Tidak ada yang sepertimu Tuhan kami, Raja kami Kami sembah kau Kami puji namamu Kami sembah kau Tuhan Tidak ada yang lain Hanya namamu Hanya kau Yesus Kau sumber pengharapan kami Kau sumber Sukacita kami Tuhan Terima kasih Tuhan kami Tuhan kami Tuhan kami Tuhan kami Tuhan kami Terima kasih Terima kasih Tuhan Tuhan Sebab engkau selalu ada bagi kami Hanya Kau mesin Tuhan kami Tuhan kami Kekuatan di jiwaku Hanyalah bersamamu Tak pernah ku ragukan kasihmu Kami aku yang kau ada Tuhan Engkau ada bersamaku Di setiap musim hidupku Tak pernah kau biarkan ku sendiri Kekuatan di jiwaku Hanyalah bersamamu Tak pernah ku ragukan kasihmu Bersamamu Bapak Ku lewati semua Berkenananmu yang teguhkan hatiku Engkau yang bertindak Memberi pertolongan Anugerahmu besar Berlimpah bagiku Mari yang percaya angkat tanganmu Bersamamu Bapak Ku lewati semua Berkenananmu Tuhanmu yang teguhkan hatiku Engkau yang bertindak Memberi pertolongan Anugerahmu besar Berlimpah bagiku Anugerahmu besar Anugerahmu besar Berlimpah bagiku Anugerahmu besar Berlimpah bagiku Terima kasih Glory bagimu Engkau lah Tuhan Engkau lah Raja Berdaulat atas hidupku Ku berserah penuh Kami akui Tuhan Engkau lah Tuhan Engkau lah Raja Engkau lah Raja Berdaulat atas hidupku Ku berserah penuh Engkau lah Tuhan Engkau lah Raja Engkau lah Raja Berdaulat atas hidupku Ku berserah penuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Kaulah Tuhan Kaulah Raja Kami hidup Kami hidup Kami hidup Karena perkenananmu Kalau kami boleh ada Sampai hari ini Tuhan Semua ini karena Kebaikanmu bagi kami Kalau kami boleh ada Sampai hari ini Semua karena Kebaikanmu ya Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau selalu ada bagi kami Engkau yang berdaulat Atas hidup kami Tuhan Datanglah Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Siang hari ini kami akan Merenungkan firmanmu Sebelum kami akan Menaikan doa-doa syafat kami Mari ya Tuhan Berbicara bagi setiap kami Kuatkan yang lemah Pulihkan yang terluka Bangkitkan setiap kami Tuhan di dalam engkau Terpujilah namamu Pujilah namamu ya Tuhan Pujilah namamu Di dalam nama Yesus Kami berdoa Amen Shalom warga kerajaan Selamat pagi Kita bersyukur Buat kebaikan Tuhan Hari ini Kita berjumpa Dalam ibadah doa puasa Sudara Saya yakin dan percaya Bahwa firman Tuhan Berkata Ketika kita meminta Maka Tuhan Memberikan Buat setiap kita Ketika kita mencari Kita pasti akan menemukan Dan ketika kita mengetok Tuhan membukakan pintu Bagi setiap kita Pagi hari ini Di hari Sabtu Di saat kita Berpuasa bersama-sama Saya tidak tahu Apa yang menjadi Pokok-pokok doa Sudara Tapi saya percaya Bahwa apa yang Sudara minta dan doakan Yang menjadi kebutuhan Sudara Firman Tuhan berjanji Bahwa Bapak yang baik Tidak pernah memberikan Ular Kepada anak-anaknya Ketika mereka meminta Ikan Bapak yang baik Tidak pernah memberikan Batu Ketika anak-anaknya Meminta roti Kalau dalam konteks Hari ini Tuhan tidak mungkin Memberikan buat kita Batu ketika kita Minta nasi Tapi bukan hanya Sekedar pemenuhan Kebutuhan jasmani Yang Tuhan janjikan Jauh lebih daripada itu Semua Kalau sudara hari ini Membutuhkan Kekuatan Sudara butuh Penghiburan Sukacita Damai sejahtera Sudara Tuhan berjanji Mintalah Maka kamu akan Diberikan Bahkan Yesus berkata Kalau Bapakmu yang di sorga Kalau Bapak yang di dunia Yang penuh dengan kelemahan Tahu memberi yang baik Buat anak-anaknya Apalagi Bapak kita yang di sorga Bapak kita yang sempurna Dia tentu Akan memberikan Yang terbaik Bagi setiap kita Anak-anaknya Sudara di hari Doa puasa ini Di ibadah doa puasa ini Saya ingin Berbagi sesuatu Buat sudara Mungkin di waktu yang singkat Karena saya mau Setiap kita hari ini Sudara mungkin setelah Ibadah doa puasa ini Sudara bisa berdoa Di rumah sudara masing-masing Menaikan setiap doa kita Menaikan setiap Permohonan kita Di hadapan Tuhan Dan ucapan syukur kita Di hadapan Tuhan Karena kita tahu Ada kuasa dalam Ucapan syukur Orang percaya Hari ini Mari sama-sama kita buka Dari keluaran pasal Yang ke-32 Mulai dari ayat yang ke-7 Sampai dengan ayat yang ke-14 Sudara ini adalah cerita Ketika Bangsa Israel Menyembah patung Anak lembu emas Ketika Musa Sedang berjumpa Dengan Tuhan Untuk menerima Dua loh batu Yang bertuliskan Sepuluh hukum Taurat Sudara adalah Suatu kejadian Yang sangat memilukan Buat Tuhan Dan buat Musa Sebagai pemimpin Bangsa Israel Pada saat itu Ketika Tuhan Sedang memberikan Perintahnya Sudara petunjuk Yang diberikan oleh Tuhan Dalam masa-masa Bangsa Israel Keluar dari Mesir Itu selalu melalui Perintah Sudara Karena mereka masih hidup Di dalam budaya Seorang budak Di Mesir Untuk Tuhan Merubah hidup mereka Tuhan perlu membawa mereka Berputar 40 tahun Di Padanggurun Untuk melepaskan Segala Cara hidup Seperti seorang budak Dari bangsa Israel Ketika Tuhan Sedang berbicara Menyampaikan sesuatu Kepada Musa Justru bangsa Israel Yang adalah umat Tebusannya Yang adalah umat Yang dimerdekakan oleh Tuhan Dari perbudakan di Mesir Mereka membuat Patung anak lembu emas Dan mereka Menyembah Berhala Di tempat itu Sudara ini Sangat memilukan Hati Tuhan Dan mari kita baca Di ayat yang ke-7 Sampai dengan Ayat yang ke-14 Saya akan bacakan Bagi Bapak Ibu Sudara Sudara bisa ikut Membaca dari rumah Sudara Masing-masing Keluaran pasal yang ke-32 Ayat yang ke-7 Sampai dengan Ayat yang ke-14 Firman Tuhan Berfirmanlah Tuhan Kepada Musa Pergilah Turunlah Sebab bangsamu Yang kau pimpin Keluar dari tanah Mesir Telah Telah rusak Lakunya Segera juga Mereka menyimpang Dari jalan Yang kuperintahkan Kepada mereka Mereka telah membuat Anak lembu Tuangan Dan kepadanya Mereka sujud menyembah Dan mempersembahkan Korban Sambil berkata Hai Israel Inilah Allahmu Yang telah menuntun Engkau keluar Dari tanah Mesir Lagi firman Tuhan Kepada Musa Telah kulihat Bangsa ini Dan sesungguhnya Mereka Adalah suatu bangsa Yang tegar tengkuk Oleh sebab itu Biarkanlah aku Supaya murkaku Bangkit terhadap mereka Dan aku akan Membinasakan mereka Tetapi engkau Akanku Buat Menjadi Bangsa Yang Besar Lalu Musa Mencoba Meluluhkan Hati Tuhan Alahnya Dengan berkata Mengapakah engkau Murk Mengapakah Tuhan Murkamu Bangkit terhadap Umatmu Yang telah kau Bawa keluar Dengan kekuatan Yang besar Dan tangan Yang kuat Sudara perhatikan Musa berdiri Buat bangsa Israel Yang berkata Tuhan Mengapa engkau Murka Kepada bangsa Israel Kepada umatmu Yang engkau Bawa keluar Yang engkau Bebaskan Dari tanah Perbudakan Di Mesir Kemudian Ayat berikutnya Berkata Ayat yang ke-12 Mengapakah Orang Mesir Akan berkata Dia membawa Mereka keluar Dengan maksud Menimpakan Malapetaka Kepada mereka Dan membunuh Mereka Di gunung Dan membinasakannya Dari muka bumi Berbaliklah Dari murkamu Yang menyala-nyala itu Dan menyelesalah Karena malapetaka Yang hendak Kau datangkan Kepada umatmu Ingatlah Kepada Abraham Ishak Dan Israel Hambah-hambamu itu Sebab kepada mereka Engkau telah bersumpah Demi dirimu sendiri Dengan berfirman Kepada mereka Aku akan membuat Keturunanmu Sebanyak bintang Di langit Dan seluruh negeri Yang telah Kujanjikan ini Akanku berikan Kepada keturunanmu Supaya dimilikinya Untuk selama-lamanya Dan menyesalah Tuhan Karena malapetaka Yang dirancangkannya Atas umatnya Luar biasa Sudara Musa adalah Seorang pemimpin Yang sangat luar biasa Ketika pada saat itu Jelas bangsa Israel Memilukan hati Tuhan Bangsa Israel Melakukan apa yang Jahat dihadapan Tuhan Kalau saudara tahu Kalau saudara masih ingat Ya Sepuluh hukum Taurat Hukum yang pertama Yang tertulis di kedua Loh batu Yang dibawa oleh Musa Itu hukum yang pertama Adalah Jangan ada padamu Allah lain Di hadapanku Itu dilanggar oleh Bangsa Israel Ketika hukum itu Sedang dalam perjalanan Untuk dibawa turun Oleh Musa Kepada Bangsa Israel Hukum yang kedua Berkata Jangan membuat bagimu Patung Yang menyerupai apapun Dan sujud menyembah Kepadanya Ini juga dilanggar Oleh bangsa Israel Mereka membuat Patung anak lembu emas Dan mereka sujud menyembah Mempersembahkan korban Kepada berhala itu Saudara ini Sangat memilukan Hati Tuhan Sehingga Tuhan Berencana Untuk memusnahkan Bangsa itu Untuk membinasakan Mereka di tempat itu Dan hanya Menyisahkan Musa sendiri Untuk bisa masuk Kedalam tanah perjanjian Dan saudara tahu Pada akhirnya Kita ketahui Justru Musa Tidak masuk Kedalam tanah perjanjian Musa hanya melihat Dari jauh Tanah perjanjian itu Saudara lihat Musa Berkata kepada Tuhan Tuhan Bukankah engkau Yang telah Membawa umat ini Keluar dari tanah perbudakan Di Mesir Bukankah Semua orang Mesir Tahu Bahkan Firaun Tahu bahwa Engkau lah Ala Israel Yang membawa mereka Keluar dari tanah perbudakan Di Mesir Jangan sampai Orang Mesir Berkata Tuhan hanya Mampu melepaskan Mereka dari perbudakan Tapi tidak Mampu untuk Menuntun mereka Membawa mereka Sampai Ketanah perjanjian Musa berkata Kepada Tuhan Tuhan Mas akan Orang Mesir Akan berkata Bahwa Oh dia melepaskan Orang Israel Dari perbudakan Supaya dia bisa Membinasakan Mereka Di tengah jalan Di padang gurun Sudara Suatu 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 perkataan Yang sangat luar biasa Mendalam yang disampaikan Oleh Musa Kepada Tuhan Dan akhirnya Perkataan itu Membuat Tuhan Berbelas kasihan Kepada bangsa Israel Berbelas kasihan Kepada umat Tebusannya Sudara sebenarnya Buat Tuhan Yang adalah Ala yang Maha Kudus Apa yang dilakukan Oleh bangsa Israel Itu sangat Sangatlah berdosa Di hadapannya Karena Tuhan Adalah ala yang Cemburu Makanya dia berkata Jangan ada ala lain Di hadapanmu Jangan ada ala lain Di dalam kehidupanmu Sembahlah Tuhan Sembahlah ala yang Hidup Yang melepaskan Engkau Dari segala Perbudakan Yang ada di Mesir Dan apa yang dilakukan Bangsa Israel Sungguh sangat Menyakiti hati Tuhan Sudara Tapi kita bersyukur Kita melihat Bahwa Musa Berhasil Berbicara Kepada Tuhan Pada saat itu Dan akhirnya Tuhan berbelas Kasihan Dalam bahasa Indonesia Digunakan Kata Menyelesalah Tuhan Kalau dalam bahasa Inggris Bahasa aslinya Kalau sudara mau belajar Disana sebenarnya Punya pengertian Bahwa Tuhan Berbelas Kasihan Menunjukkan Belas Kasihan Kepada bangsa Israel Dan Sudara tahu Kalau sudara baca Di pasal berikutnya Musa meminta Dua permintaan Kepada Tuhan Ketika Tuhan Akhirnya Menyatakan Belas Kasihannya Dengan Tidak Membinasakan Umat Israel Musa minta Dua permintaan Kepada Tuhan Yang pertama Musa minta Kepada Tuhan Tuhan Tuntunlah kami Ya Tuhan Tuntunlah kami Kami tidak akan Berjalan Kalau Tuhan Tidak menuntun kami Kami tidak Mau dipimpin oleh Malaikat Kami mau dipimpin Sendiri oleh Tuhan Kami mau Dituntun Sendiri oleh Tuhan Kami tidak mau Malaikat yang menuntun kami Karena sebelumnya Tuhan berjanji Aku akan tetap Menyertai kamu Tapi aku sendiri Tidak akan turun Sebab aku ini kudus Kalau aku ada Di tengah-tengah kamu Maka kamu semua Akan binasa Dan yang kedua Yang Musa minta Musa ingin melihat Kemuliaan Tuhan Dalam pengertian Musa ingin berjumpa Muka dengan muka Dengan Tuhan Tapi Tuhan Begitu mengasihi Musa Dan Tuhan berkata Musa Kalau engkau melihat Aku muka dengan muka Engkau pasti mati Sebab tidak ada Yang dapat bertahan Menghadapi aku Muka dengan muka Karena Aku kudus Dan manusia itu penuh Dengan dosa Saudara Dari dua permintaan Musa ini Kita memahami Bahwa Musa Betul-betul mengerti Apa yang sedang Dia lakukan Dan Musa mengerti Bagaimana isyati Tuhan Buat bangsa Israel Taukah saudara Tuhan begitu mengasihi Umatnya Taukah saudara Tuhan begitu Mengasihi Bangsa Israel Betapa panjang Sabarnya Tuhan Terhadap bangsa itu Ketika Musa berkata Tuhan Jangan biarkan kami Pergi Kalau engkau Tidak beserta Dengan kami Musa ingin berkata Tuhan Kalau engkau Mampu Membebaskan kami Dari perbudakan Di Mesir Engkau juga Mampu Engkau juga Pasti Mampu Dan engkau Pasti mau Menuntun kami Sampai kami Ke destiny Yang sudah engkau Tetapkan bagi kami Dan Musa bilang Tuhan Aku mau melihat Kemuliaanmu Aku mau melihat Cahaya wajahmu Aku mau melihat Pribadimu Ini yang Musa rindukan Ini yang Musa rindukan Kepada Tuhan Dan akhirnya Tuhan menjawab Dengan oke Aku akan menaruh Engkau Di antara bebat Tuhan Dan aku akan lewat Engkau tidak boleh Melihat muka aku Engkau hanya akan Melihat Belakanku Pundaku Sudara Itu yang terjadi Kepada Musa Tapi pesan yang ingin Saya sampaikan Buat sudara Tuhan yang menuntun Tuhan yang Membebaskan Adalah Tuhan Yang menuntun kita Sudara Tuhan Tidak hanya Mampu untuk Melepaskan kita Dari Perbudakan dosa Tuhan Tidak hanya Melepaskan kita Dari kuasa dosa Tuhan Tidak hanya Membebaskan kita Melalui Yesus Kristus Di kayu salib Dari hukuman dosa Tapi Tuhan juga Berkuasa Menuntun kehidupan kita Sampai Kita Kedestininya Tuhan Untuk kehidupan kita Saya ulang sekali lagi Tuhan bukan hanya Pribadi yang mampu Melepaskan kita Membebaskan kita Memberikan hidup Yang lepas Dari kuasa dosa Tapi Tuhan Tuhan juga Adalah Allah yang berkuasa Yang mampu Untuk Menuntun kita Supaya kita Sampai Kepada destiny Yang sudah Tuhan Siapkan Bagi setiap kita Sudara Apa yang Menjadi Pengalaman Bangsa Israel Sebenarnya itu Adalah suatu Pembelajaran yang Sangat baik Buat setiap kita Firman Tuhan Yang kita baca tadi Berkata Tuhan sendiri Berkata Bangsa ini adalah Bangsa yang Tegar tengkuk Bangsa yang Kapan mereka Butuh mereka Datang sama Tuhan Kapan mereka Kenyang Kapan mereka Merasa Kecewa dengan Tuhan Mereka meninggalkan Tuhan Bangsa yang Hanya datang Cari Tuhan Karena mereka Perlu sesuatu Tapi untuk Bangsa yang Seperti itu Dia mati Di kayu salib Sudara Saya ingin Memberitahu Bersetiam kita Kehidupan kita Sama dengan Kehidupan Bangsa Israel Saya dan Sudara juga Adalah orang Yang tegar tengkuk Ada berapa Banyak dari kita Yang datang Berdoa Hanya untuk Mendapatkan Berkat Hanya untuk Mendapatkan Kesembuhan Hanya untuk Mendapatkan Promosi Pertolongan Dan lain sebagainya Taukah Sudara Bahwa Tuhan Lebih dari itu Mempersiapkan Buat setiap kita Sudara Bangsa Israel Yang begitu Memilukan Hati Tuhan Bangsa Israel Yang begitu Menyakiti Hati Tuhan Mereka Beroleh Belas Kasihan Dari Tuhan Sehingga Tuhan sendiri Berjalan di tengah-tengah Mereka Melalui tiang awan Dan tiang api Sudara Saya mau kasih tau Tuhan yang membebaskan Hidupmu dari dosa Tuhan yang melepaskan Hidup saudara Dari kuasa dosa Tuhan yang sama Akan menuntun Saudara Tuhan yang sama Akan memastikan Kehidupan saudara Untuk Saudara Sampai Kedestininya Tuhan Dalam kehidupan Saudara Mungkin saudara berkata Iya pak Tapi saya penuh Dengan kelemahan Saya penuh Dengan kekurangan Saya masih terikat Dengan dosa ini Dan dosa itu Saudara Saya mau kasih tau Buat saudara Pagi hari ini Saudara Ketika kita Menerima dia Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Kita sedang memulai Satu perjalanan yang baru Kita sedang Memulai Satu Journey Bersama dengan Tuhan Ketika kita Menerima dia Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Maka dia Akan Berurusan Dengan hati kita Dengan hidup kita Tuhan akan Menuntun kita Tuhan akan Membawa kita Dari satu peristiwa Kepada peristiwa yang lain Dari satu keadaan Kepada keadaan yang lain Saudara Saya ingin kasih tau Mungkin saudara Bingung Kenapa ada banyak hal Yang sulit terjadi Dalam hidupmu Saya mau bilang Buat saudara Pagi hari ini Kalau engkau Percaya pada Kedaulatan Tuhan Kalau engkau Percaya Pada Kasih setianya Yang besar Maka engkau juga Harus percaya Bahwa tidak Ada satu peristiwa pun Di dalam kehidupan kita Yang di luar Kepengetahuannya Tuhan Tidak ada satu peristiwa pun Dalam kehidupan kita Di luar Kemahkuasaannya Tuhan Sebentar saja Yang kita alami Di muka bumi ini Segala sesuatu Yang menyesakkan Hati kita Yang membani Hidup kita Tapi kita tahu Di dalam itu semua Kita tidak pernah Sendirian Seperti Tuhan Menuntun Bangsa Israel Dari Mesir Tuhan Bebaskan mereka Mereka melewati Perjalanan yang panjang Bersama dengan Tuhan Penuh Dengan mujizat Penuh Dengan pemberontakan Pemberontakan mereka Tapi pada akhirnya Mereka sampai Ketanakanaan Saudara saya mau kasih tahu Ketika Kita Menerima Yesus Bagi Tuhan yang juru selamat Kita berjalan Dari Mesir kita Kita dibebaskan Dari Mesir kita Kita dituntun Tuhan Kita dibawa Terus oleh Tuhan Melewati Banyak sekali Pertolongan Melewati Banyak sekali Kejatuhan Melewati Banyak sekali Tantangan Dalam kehidupan kita Tapi kalau Tuhan Yang memimpin kita Kalau Tuhan Yang menuntun kita Dia memastikan Kehidupan kita Untuk kita Sampai Ke destininya kita Yang ditetapkan oleh Tuhan Bagi saya Dan saudara Saudara hari ini Di hari kita berdoa puasa Mari renungkan ini Saudara Kalau Tuhan Mampu melepaskan kita Dari kuasa dosa Dan menjadikan kita Anak-anaknya Maka Tuhan yang sama juga Akan menuntun kita Dia memastikan Rencananya Kehendaknya Terjadi Dalam kehidupan Setiap kita Apa yang menjadi Pergumulan saudara hari ini Saudara mungkin berdoa Buat sakit penyakit Saudara Waktu kita berdoa Mari kita berdoa Dari tempat kemenangan Karena kita Adalah warga Kerajaan Allah Kita adalah Anak-anak Dari Bapak di sorga Waktu kita berdoa Tidak lagi berdoa Dengan memelas Seperti orang Yang sepertinya kita ini adalah Seseorang yang sangat kekurangan Kasih sayang dari Tuhan Saudara mari kita berdoa Dari tempat kemenangan Kita berdoa Dari posisi telah menerima Bagaimana Maksudnya Kita berdoa Dengan mengucap syukur Untuk apa yang Sudah Tuhan lakukan Kesembuhan Pertolongan Yang sudah Tuhan lakukan Buat kita Mungkin belum kelihatan Di mata kita Tapi kita percaya Bahwa Tuhan telah melakukan Bagi setiap kita Tuhan telah mengerjakannya Bagi kita Dan kita percaya bahwa Sekalipun ada waktu Yang perlu Untuk kita ambil Selama kita ada di bumi Untuk kita berdoa Kita percaya bahwa Dalam setiap Pergumulan itu Saya dan saudara Tidak pernah sendirian Ada Tuhan yang berserta Dengan kita Dia Immanuel Dia bersama dengan kita Sehingga kita bisa berkata Sekalipun aku Harus melewati Lembah yang kelam Aku tahu Aku tidak takut bahaya Sebab Tuhan Beserta dengan aku Mari datang Di hadapan Tuhan Sebagai seorang anak Seorang anak Datang ke rumah Bapaknya Dia mengambil Apa yang dia butuhkan Apa yang dia Apa yang dia Perlukan untuk kehidupannya Semua tersedia Di rumah Bapak Saudara apa yang Saudara butuhkan hari ini Saudara butuh kekuatan Saudara butuh penghiburan Mari datang pada Tuhan Di rumah Tuhan Tersedia semua Yang kita butuhkan Saya berdoa Supaya apa yang saya bagikan Buat saudara Di ibadah dua puasa ini Menguatkan setiap kita Membangkitkan iman kita Saudara Perhatikan Perjalanan bangsa Israel Perjalanan Umat pilihan Allah Saya dan saudara Adalah umat-umat tebusan Kita juga adalah Umat pilihan Allah Firman Tuhan berkata Kita ditentukan dari semula Kita dipilih dari semula Untuk kita menjadi serupa Dan segambar Dengan anaknya Kita panggil dia Bapak Kita panggil dia Bapak kita Mari kita datang kepada Tuhan Sebagai seorang anak Setiap kali kita menghadapi Satu pergumulan yang besar Jangan mau dituntun oleh yang lain Mari minta Tuhan Tuntun kita Tuntun kami Tuhan Bawa kami ya Tuhan Karena kami tahu Engkau bukan hanya melepaskan kami Dari setiap belenggu kami Tapi Engkau juga menuntun kami Sampai kami Sampai Sampai kami ke tempat Destininya Tuhan Untuk kehidupan kami Mari kita berdoa Bapak terima kasih buat Hari ini Berdoa memberkati Umatmu dimanapun berada Mungkin diantara kami hari ini Ada yang sedang berdoa Untuk kesembuhan Tuhan Untuk pemulihan Mari engkau melawat Dari tempat yang maha tinggi Berkati umatmu ya Tuhan Pertolonganmu tidak pernah terlambat Bagi setiap kami Kuatkan yang lemah Pulihkan yang terluka ya Tuhan Biar setiap kami mengalami Engkau Kami tahu bahwa masa-masa ini Adalah masa-masa yang paling baik untuk kami Kami kembali kepada kasih kami yang mula-mula Tuhan ampuni ketegaran Tegar tengkuknya kami Ampuni kemunafikan kami Kami tahu Tuhan Bahwa Engkau melihat setiap hati kami Engkau mengerti semua keadaan kami Mari roh kudus Engkau berbicara bagi setiap pribadi Ampuni kami dan pulihkanlah kami Tuntun kami ya Tuhan Jangan biarkan kami dituntun oleh yang lain Kami tidak pernah mau dituntun oleh keadaan Tapi kami hanya mau dituntun oleh pribadimu sendiri Terima kasih Tuhan Berkati setiap umatmu hari ini Setiap kami yang berpuasa Engkau memberikan kekuatan buat setiap kami Kalau ada diantara umatmu yang mempunyai sakit lambung Tuhan Tapi mereka terus ingin berpuasa Mereka ingin memberikan hidup mereka Untuk merendahkan diri di hadapanmu Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan setiap penyakit yang ada Engkau memberikan kekuatan Lewat iman kami Tindakan iman kami Kami akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa Terjadi dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Berkatmu bagi setiap kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amen Saudara Selamat berdoa di rumah saudara masing-masing Mari kita terus berdoa juga Buat pemulihan atas Malaysia dan Indonesia Di dalam keadaan COVID ini Saya yakin dan percaya Belas kasihan Tuhan juga terjadi Buat negara di mana kita tinggal Di mana kita hidup Di mana kita berusaha ini Tuhan Yesus memberkati setiap kita Shalom Terima kasih